Kemudian ikhlas itu mempunyai lawan kata, yaitu riyak. Riyak itu sering kita sebut dengan pamer. Nah riyak itu artinya apa? Penjelasannya riyak itu adalah izharul ibadah likos diru'yatin nas. Riyak itu artinya adalah maksudnya izharul ibadah menampakkan ibadah likos diru'yatin nas supaya dilihat oleh orang. Jadi riyak itu menampakkan ibadah supaya dilihat oleh orang. Sehingga orang itu dengan melihat ibadah orang tadi mereka memuji orang tersebut. Jadi riyak itu adalah pamer. Menampakkan ibadah di hadapan orang supaya dilihat orang. Kemudian supaya orang yang melihat tadi itu memuji orang tersebut. Itu namanya riyak. Kemudian ada lagi yang namanya sum'ah. Kalau sum'ah itu amal perbuatan yang bisa didengar oleh orang. Jadi kalau riyak itu bisa dilihat amal ibadahnya seperti sholat. Seperti sodakoh. Itu bisa dilihat oleh orang. Itu namanya riyak. Tapi kalau sum'ah amal ibadah yang bisa diketahuinya dengan pendengaran. Seperti apa? Kalkiro'ah. Seperti kita baca Quran. Walwa'ad. Seperti kita memberikan nasihat, ceramah, khutbah, dan yang lain-lain. Wa'adzikr atau wazikir. Itu namanya sum'ah. Itu bedanya antara riyak sama sum'ah. Kalau riyak itu bisa dilihat perbuatannya. Tapi kalau sum'ah itu bisa didengar. Tidak bisa dilihat tapi bisa didengar. Itu perbedaan antara riyak sama sum'ah. Itu lawan kata daripada ikhlas. Makanya di dalam setiap ibadah ya. Rukun yang nomor satu itu adalah niat. Karena niat ini yang menentukan apakah ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Nah di dalam niat ini itu lillahi ta'ala. Ya harus benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Maka dari itu ikhlas ini hanya Allah yang mengetahui. Dan tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa menilai ibadah seseorang. Maka jangan sampai kita ini punya suudan. Punya perasangka bahwasannya orang ini melakukan hal itu tidak dengan ikhlas. Karena ikhlas itu adalah wilayah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak untuk menilai apakah ikhlas apa tidak. Nah itu. Nah ini berkaitan dengan masalah ikhlas. Jadi. Jadi orang-orang ahli kitab termasuk kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah kecuali dengan ikhlas. Makanya ketika sholat. Jadi semuanya kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pengajian ini kita hadir sini. Bukan karena tidak enak sama DKM. Bukan karena tidak enak sama Pak RT. Tidak enak sama tetangganya misalnya. Tapi benar-benar kita datang di sini. Kita niatkan untuk tolabul ilmi. Untuk sama-sama belajar. Saya yang menyampaikan juga belajar. Bapak-bapak yang mendengarkan juga sama-sama belajar. Sama-sama untuk saling menasihati.